Bapak-Ibu yang kami hormati, Bapak Ketua RW 1, 9, dan 10, serta Bapak-Ibu wali murid dan anak-anakku sekalian, beserta wisuda khutmul Quran dan wisuda kelas 6 yang saya banggakan. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam suasana yang begitu gembira. Mudah-mudahan kehadiran Bapak-Ibu sekalian senantiasa akan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang nantinya akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kedua kalinya Bapak-Ibu yang kami hormati, kami atas nama segenap pengurus yayasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini kami memberikan pelayanan kepada putra-putri Bapak-Ibu ataupun juga kepada Bapak-Ibu sekalian, ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kedua kalinya kami juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari para Bapak dan Ibu wali murid semuanya yang telah mempercayakan kepada kami mulai jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP. Mudah-mudahan kepercayaan amanah yang diberikan oleh Bapak-Ibu kepada kami akan senantiasa kami jaga sebagai sebuah kepercayaan yang harus kita bertanggung jawabkan di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Yang ketiga kalinya Bapak-Ibu sekalian kepada wali murid sekalian, wali siswa yang telah memberikan sumbang C yang tidak ternilai harganya kepada yayasan, mudah-mudahan itu semua jadi amal jariah dari Bapak-Ibu sekalian dan insya Allah amal jariah itu pahalanya akan senantiasa mengalir kepada kita sekalian meskipun kita nantinya sudah tiada di dunia yang fana ini. Mudah-mudahan jariah Bapak-Ibu baik itu berupa sumbang CSPP ataupun berupa investasi yang lainnya itu dinilai oleh Allah sebagai jariah dan insya Allah itu adalah deposito ke kita semua ketika kita meninggal dunia maka pahala itu akan tetap senantiasa mengalir kepada kita sekalian. Itu para Bapak-Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih dan sekaligus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surat Attaqasud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. 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 undangan yang kami hormati dan tak lupa pula anak-anakku peserta khutmul Quran dan peserta pelepasan kelas 6 yang sangat saya sayangi Alhamdulillah puji syukur yang tak terhingga saya aturkan kehadiran Allah subhanahuwata'ala karena atas nikmatnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dapat hadir pada acara ini salat serta salam semoga terjurah keharibaan Nabi akhir zaman yakni Nabi Muhammad s.a.w. hadirin yang berbahagia pertama saya ucapkan maturnun sangat terima kasih banyak panjangan sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan bahkan sampai izin tidak masuk kerja demi hadir di acara ini dan ini tentu penghargaan yang terbesar bagi kami kedua kami ucapkan terima kasih juga untuk guru-guru kami yang hebat guru-guru Al-Quran yang sudah membimbing anak-anak serta guru-guru kelas dan bidang studi yang juga sudah membimbing putra-putri hari kami mengantarkan sehingga hari ini sudah lulus dari kelas 6 yang ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih kepada komite-komite hebat kami jajaran komite dari SD Wahid Asim yang tidak kena lelah membantu semua kegiatan mensukseskan kegiatan dari SD Wahid Asim Alhamdulillah pelaksanaan khutmul Quran pada pagi hari ini adalah pelaksanaan dengan jumlah peserta terbesar dengan jumlah 28 anak sebelumnya hadirin kami biasanya sudah itu maksimal 16 dan hari ini 28 Alhamdulillah terbilalamin mudah-mudahan ini adalah suatu pertanda kemajuan-kemajuan yang dialami oleh SD Wahid Asim Amin Amin dan harapan kami mudah-mudahan tahun depan lebih banyak lagi putra-putri panjenengan yang ada disini dan perlu kami beritahukan bahwa khutmul Quran pada pagi hari ini ada dua peserta terkecil ada yang kecil badannya ada yang badannya besar tapi anaknya kecil 2 anak dari kelas 3 Alhamdulillah ini adalah pencapaian pertama biasanya paling kecil itu kelas 4 ini kelas 3 sudah bisa naik di panggung ini Alhamdulillah dan hari ini ada satu peserta untuk Juz 29 tapi Insya Allah yang berjajah disini yang Juz 30 tahun depan sudah siap 29 ya anaknya Insya Allah Bapak ibu sekalian dari saya mohon doa mohon doa dan dukungannya mudah-mudahan saya sebagai kepala sekolah beserta semua jajaran guru kami dibaringi kesehatan dibaringi kekuatan dibaringi keikhlasan sehingga dapat mengantarkan putra-putri panjangan dan putra-putri kami untuk tidak hanya sekedar pintar matematika tidak hanya sekedar pintar ilmu pengetahuan umum tetapi juga mahir dalam ilmu agama dan yang lebih penting harapan saya adalah dapat menjalankan nilai-nilai dari Al-Quran yang sudah dibelajari akhirul kalam dari kami cukup sekian apabila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang besar sebagainya wabillahi taufiq wal hidayah wabiridawal inaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh